selamat datang kembali di channel Borna Trader di video kali ini saya Kamalisa untuk pergambangan pergerakan samsam dari sektor finance terutama bank-bank besar dan beberapa yang direquest pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke lapan BTPS, ke sembilan NSP, dan terakhir BNGA langsung saja kesempatan pertama, ada BBNI yang ditutup di agar 5275, menguat 0,47% kalau dilihat data stasi asing net, bye kalau di poker sebenarnya, BBNI ada akumulasi langsung saja ketenikannya, untuk BBNI open gap up, nggak masalah kalau menurut saya, Januari sih bisa condong ke atas ya mudah-mudahan ada January Effect nih targetnya, cup and handle-nya jauh malah, ini anggap aja rounding bottom lah ya nggak usah cup and handle, rounding bottomnya ini aja kan bisa di PO seperti ini juga bisa, nggak perlu lihat yang rounding handle cup-nya ini, ini bisa dipakai seperti ini juga nah, arahnya jauh kan, masih 5.700 dari harga sekarang potensi upsetnya 8-9% nih 6% aja, 7-7, lumayan lah ya wah jauh dari harga sekarang bisa, ya pas, 8-9% apalagi kalau ini, cup-nya ini lebih jauh bisa ke 6.000 kondisi sekarang ya, lebih kayaknya wah, 5.950 ya, dikit lagi 6.000 lah jauh kan arahnya, tuh, bisa dapet 12% ya, semoga aja lah kita lihat aja momentumnya ya, karena saya lihat ISK itu cukup optimis untuk mencoba Januari Effect ya kalau melihat kondisi di Desember kalaupun 2 hari ke depan, ISK itu kemungkinan koreksi tipis aja ya, kita lihat aja ya, BBNI tembus 5.400 sih Januari, ngegas kalau Bapak Ibu takut ketinggalan, ini Big Bang nggak masalah, nanti saya mau pakai Everest ya, dividend-nya juga cukup lumayan saya simpan mungkin 6 bulan, 3 bulan ke depan ya boleh, harga sekarang itu bisa belum tentu juga ini, harga atas, harga pucuk bisa jadi pucuknya nanti lebih atas bisa jadi di 6.000 pucuknya nanti kan ya, kita nggak tahu jadi seperti itu aja, untuk trend jangka pendeknya harga sekarang memang agak tinggi tapi bisa masih naik ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya mau pakai stop loss kah? atau mau pakai strategi Everest dan bisa dua-duanya menyesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu ya, jadi seperti itu aja untuk BBNI, hari ini dia membentuk hayar-hayar lo, harusnya bisa tembus tuh 5.400, kalau 2 hari ke depan tembus sih bagus, di minggu depannya ya, untuk BBNI langsung saja kesan selanjutnya ada BMRI yang ditutup di agak 6.000 menguat 0,41% kalau dilihat dari transaksi asing netbuy kalau di broker sebenarnya BMRI diakumulasi oleh asing nih kelihatan signifikan yang jual tipis-tipis kebanyakan broker retail yang nampung kajet A, K, Y, U, Y, B ya, langsung saja ke teknika langsung saja ke teknikanya untuk BMRI kayaknya sih tembus ini dijagain terus nih dan volume hari ini meningkat walaupun ya, belum seberapa tapi MACD-nya Goddard Cross mengarah ke atas ke atas, kalau menurut saya lebih ke atas nih nggak dibuang ke atas, tapi disclaimer ya ada peluang menguji all time high-nya kalau nggak 2 hari ke depan kalau memang ada implow tapi ya, seperti diketahui takutnya sih tiba-tiba ada di 6.200 terus diguyur profit taking kan akhir tahun tapi mestinya kan 2 hari T plus 2 itu hari ini besok dan lusia itu ya tetap aja seni nanti kan selesainya di T plus 2-nya selasa Rabu nah, kita lihat aja ya untuk BMRI kondisi sekarang kalau menurut saya lebih contoh ke atas lah tetap peluang all time high di Januari tapi disclaimer untuk BMRI langsung saja ke selanjutnya ada BMRI yang ditutup dagang 5.625 terkoreksi 0,858% kalau dilihat data transaksi asing net kalau dioboker sebenarnya BMRI sedikit ada distribusi langsung saja ke tekniknya BMRI sampai di resistant uptrend channelnya wajar kepentok dan 5.700 juga dulunya resistant kuat resistant all time high-nya tembus nggak tembus tapi kita lihat 2 hari ke depan apakah koreksi dulu atau langsung digas seperti ini ya 5.500 bisa dipakai bisa Bapak Ibu pakai untuk support minornya kalau yang mau pakai stop loss gitu aja ya karena harga sekarang memang harga nanggung antara benar ditarik naik lagi all time high dan Januari melanjutkan kenaikan atau dibuang dulu ya kita lihat aja nanti ya untuk BBRI kalau yang punya dari bawah ya hot aja lah nanggung kalau Bapak Ibu profit taking harga sekarang itu harga nanggung bisa ditarik naik mending kalau saya ya tapi disclaimer ini menurut profit resiko saya mungkin nggak cocok juga ada yang beberapa Bapak Ibu ya kalau saya profitnya cuma 2% 3% mending saya halt aja koreksi dikit ya biarin dengan target saya ya dia all time high itu aja kalau pun nggak sesuai ya mungkin sisa 1% ataupun sisa 1,5% atau BP kalau dia balik BP mungkin saya jual berarti kalau dia balik BP kan jebol 5.500 ya mungkin saya jual gitu aja BP nggak masalah saya keren nge-profit 3% ya nggak masalah itu sudah di dalam skenario dengan kondisi seperti ini ya dengan kondisi sahamnya BBRI ya bukan yang lain seperti itu ya tapi sesuaikan aja kalau Bapak Ibu ragu ah saya TP aja nanti koreksi saya ambil lagi boleh juga ya koreksi misalnya TP-nya 2% 3% nanti koreksi beli lagi bisa seperti itu untuk BBRI kalau mau bagus ya BBRI minggu ini bisa tembus 5.750 itu bagus jadi harus naik ya sekitar 2,5% atau 2% itu menarik 2 hari ke depan kalau bisa untuk BBRI langsung saja kesan selanjutnya ada BBCA yang ditutup diaget 9.375 menguat 0,53% kalau dilihat transaksi asing itu kembali net by 363 miliar kalau dibuka harus menariknya BBCA luar biasa diakumulasi oleh 2 broker asing aja AK dan KJT ini yang bilang serius naik kecil kemungkinan tiba-tiba diguyur yang nampung 2 broker aja yang jual tipis-tipis dan broker retail kebanyakan walaupun memang ada juga broker asing tapi ya bagus yang seperti ini bagus akumulasinya tembus nanti 9.400 bisa jadi tembus besok atau lusak tapi disclaimer ada potensi all time high untuk BBCA tapi kalau detailnya boleh masuk gak harga sekarang harganya cukup tinggi tapi ya bagaimana Bapak Ibu aja kalau dilihat seperti itu ya untuk BBCA langsung saja ke selanjutnya ada BBTN yang ditutup di harga 1.210 menguat 0.41% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau di broker sebenarnya BBTN didistribusi langsung saja ke teknikannya BBTN sih belum kemana-mana ya BBTN ini kalau gak salah lebih ya kalau dia sentimennya ke properti ya properti bagus dia bisa naik ya tapi secara sektor finance ya belum kemana-mana BBTN tapi kita lihat aja lah kalau Bapak Ibu nekat beli di support siapa tahu nanti Januar Epek dia rebound hijau pekat kan ya bisa pakai aja 1.180 jebol itu pertimbangkan stop loss ya maksimal 5% dengan target minimal profit Bapak Ibu yang dapat itu sekitar 6% 68% atau ya 1.300 itu 6% 5-6% dengan stop loss gak jauh stop lossnya ya ternyata nih stop lossnya 4% aja 3,8 udah penjam mata tutup di bawah 1.170 buang kalau mau pakai buang pakai stop loss untuk BBTN ya seperti itu untuk BBTN kalau menurut saya sih ada potensi rebound karena kendalnya doji semoga ya untuk BBTN langsung saja ke selanjutnya ada BDMN yang ditutup di G2720 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau dilihat resmennya BDMN didistribusi langsung saja ke teknikannya BDMN risknya sebenarnya kecil aja nih kalau bapak ibu mau pakai stop loss stop loss tutup di bawah 2.700 stop loss ini harus rebound juga 2 hari ke depan kalau memang mau bertahan jangan sampai tutup di bawah 2.700 apalagi ke supportnya 2.600 tandanya lemah tapi ya bisa jadi double bottom skenario nya ya tapi perlu waktu mungkin 1-2 minggu ke depan awal Januari atau bahkan minggu ke 2 ya kita lihat aja kalau mau jalan awal Januari ya harus ribun besok atau rusak ya tapi ini disclaimer untuk BDMN langsung saja ke selanjutnya ada Arto yang ditutup di agak 2.930 menguat 1.36% kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau di pokok sebenarnya Arto ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya Arto belum ada sentimen nih tapi ya koreksinya koreksi kecil ya kalau menurut saya ini belum ada pro aja kalau dia bisa tutup di 2.3 ribu akhir bulan ini 2 hari ke depan menarik minggu depan bisa digas juga nih coba lihat dulu time frame bulanan ya seperti apa wah koreksi kecil volume-nya wah lumayan besar sih volume koreksinya tapi ya biasa lah hammer-hammer seperti ini kalau history sebelumnya itu gimana dia memang dia memang gak pernah hammer ya dia rally dari 2020 tuh ijo terus ya 2020 tuh dari 2.700 sampai 17.000 ya tiap bulan ijo tapi ya kalau menurut saya ini koreksi biasa lah koreksi wajar nih apalagi di time frame weekly-nya koreksinya juga biasa kalau bisa rebound ya tembus 3.000 tutupan tahun menarik juga nih swing low bisa jadi double bottom kita lihat ya 2 hari ke depan untuk Arto kalau yang punya hold aja sabar tunggu itu untuk Arto langsung saja ke selanjutnya ada BTPS yang ditutup di gigat 1.655 menguat 0.6% kalau dilihat di transaksi asing net sell kalau dibuka semanginnya BTPS didistribusi langsung saja ke tekniknya BTPS lagi konsol di atas tapi kayaknya sih aman juga risknya lumayan dalam kalau risknya ini kalau bapak ibu yakin sih boleh-boleh aja ini tetap akan ke atas juga contoh 7% stop lossnya target profit 8% reward seimbang kalau mau beli masih seimbang apalagi kalau bisa break out minggu depan yang gak perlu minggu ini minggu depan tembus 1.800 siap-siap 2.000 arahnya minimal lumayan 2 kali lipatnya bahkan 3 kali lipat supportnya cut lossnya 7% rewardnya minimal tadi sama atau bahkan 3 kali lipatnya middlenya ya tengah-tengah ya bisa nge-swing kalau ada januari bisa sampai 2.000 dia nge-swing untuk BTPS tapi ini disclaimer ya ini baru gambaran tapi yang harus dilewati resisten kuatnya itu 1.800 dulu untuk BTPS seperti untuk BTPS langsung saja ke sampsyenutnya ada NISP yang ditutup BTPS 1.195 menguat 1.27% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau di marker sebenarnya NISP ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya NISP bagus juga masih bertahan oke nih contoh ke atas arahnya walaupun belum gak kuat tapi kalau menurut saya tetap arahnya 1.300 ya kalau ada januari ya pokoknya ke arah 1.300 lah dia januari kalau jalan NISP langsung saja ke sampah akhir ada BNGA yang ditutup diaga 1.690 menguat 0.59% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka sebenarnya BNGA ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya untuk BNGA wah kayaknya sih ditarik naik atas karena volume meningkat nih coba lihat bandar detektor stockbit bagi bapak ibu yang belum punya aku stockbit mau trading bareng bersama Borneo Trader bisa join di external community Borneo Trader bersama stockbit dengan kode R41778 kalau bapak ibu sudah join dengan saldo minimal 10 juta bapak ibu screenshot dengan kode ID nya namanya kirim ke telegram haviante atau telegram Borneo Trader R nya dari belakang kirim aja ke DM nya nanti saya lihat cek kalau benar saya join di grup khusus untuk external community stockbit bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsam nya dan dipandu di sana ya seperti itu untuk BNGA ada normal akumulasi tapi masih kecil kalau menurut saya sih lebih contoh ke atas tembus nanti 1.700 kita lihat 2 hari ke depan kalau tembus 1.700 sangat mungkin 1.800 ditembusnya di awal Januari tapi ini disclaimer seperti itu untuk BNGA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nilai kalau di channel ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sum-sumnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan